Ya, belum bisa di beberapa titik di DKI Jakarta, kini terpampang Spandu Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama dan juga Waga Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifol Hidayat yang dibuat atas nama relawan Ahok Jarod. Beberapa pihak mensinyalir hal ini menjadi sinyalemen kuat. Ahok akan kembali memilih berpasangan dengan Jarod untuk maju dalam pilkada 2017 mendatang. Marshal ini kita akan memberikan informasi selengkapnya langsung dari balai kota DKI Jakarta. Ya Gita, bagaimana tanggapan dari Ahok sendiri menanggapi tentang beredarnya Spandu Gubernur DKI Jakarta Basuki Jaya Purnama atau Ahok bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifol Hidayat dinilai Ahok sebagai hal yang biasa. Menurut Ahok, hal ini bukanlah sebuah sinyalemen kuat jika dirinya akan berpasangan kembali dengan Jarod Saifol Hidayat yang merupakan politisi PDI perjuangan untuk maju kembali dalam pilkada 2017 mendatang. Ahok menyatakan dirinya masih akan tetap berpegang kepada pendiriannya untuk tidak diusung oleh partai politik. Dan tetap akan memilih dalam jalur independen untuk maju dalam pilkada 2017 meski yang meminatinya adalah PDI perjuangan. Tidak hanya itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya tetap akan memilih teman Ahok karena melihat perjuangan teman Ahok sampai saat ini yang sudah mengumpulkan KTP. Dengan data sampai saat ini sudah tercatat ada lebih dari 900 ribu KTP yang sudah dikumpulkan oleh teman Ahok. Ini mengindikasikan bahwa sudah hampir 1 juta KTP sebagai syarat calon independen untuk maju dalam pilkada 2017. Bahkan Ahok juga menyatakan jika dirinya ini berminat dengan PDI perjuangan, maka sebenarnya sudah seharusnya dari jauh-jauh hari dirinya menyatakan untuk kesediaannya diusung oleh partai politik dan akan memilih Jarod Saiful Hidayat. Namun nyatanya sampai saat ini Ahok tetap akan memilih dalam jalur independen dan memilih pasangannya yakni untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta adalah Heru Budi Hartanto untuk maju sebagai Cagup dan juga Cawagun dalam pilkada DKI. Meskipun sampai saat ini Ahok menyatakan tetap berada dalam jalur independen, begitu juga dengan PDI perjuangan yang menyatakan tidak akan mendukung calon independen. Namun nyatanya belakangan ini suara di tubuh PDIP kembali menyebutkan pasangan Ahok Jarod bisa diusung dalam pilkada DKI. PDI perjuangan merupakan pemegang kursi mayoritas di DPRD DKI Jakarta dengan total ada 28 kursi dan untuk jumlah minimal kursi dalam mengusung pasangan calon adalah 22 kursi. Sehingga untuk jumlah kursi PDIP tersebut memungkinkan bagi PDIP mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi. Namun nyatanya ternyata PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra. Hal ini mengindikasikan bahwa PDIP dengan Gerindra ini seperti bernostalgia. Pagia mengingat pada pemilihan kepala daerah pada saat 2012 lalu di mana PDIP dan Gerindra ini mengusung Joko Widodo dengan Basuki Cahaya Purnama dan berhasil memenangkan konstestasi politik pada saat itu untuk mengalahkan calon petahana Fauzi Bowo. Namun ternyata tidak hanya Gerindra saja. Namun PDI perjuangan ini disinyalir akan berencana untuk membuat koalisi gemuk dengan memilih atau berkomunikasi dengan partai Golkar kemudian juga serencananya akan berkomunikasi dengan beberapa partai lainnya seperti sudah ada PKS, PAN, PKB dan juga Gerindra. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Tak boleh di dalam kandang kok. Makanya gini aja deh. Gak usah dengerin yang lain, gak semua temen. Saya tuh kenal sekali sama Bu Omega dan Bapak Taufik Kemas. Saya tahu beliau pasti akan memberikan yang terbaik, yang gubernur terbaik untuk orang DKI. Nah, kita akan tunggu keputusan beliau aja. Beliau belum putusin kok. Tapi kan pernikah Bapak gak usah ikut jadi kandung tapi yang penting ada calon ini dari PDIP. Itu gak dari dulu, udah begitu sama aku ngomongnya kok. Dari dulu-dulu. Jadi zamannya habis reformasi juga aku gak pernah masuk ke PDIP. Tapi yang jelas saya orangnya Bu Omega. Udah gitu aja, udah. Pak, kalau mau saat? Oh ya ketemu mah biasa aja kalau makan. Iya bahas macam-macam. Kita udah sampaikan juga bahwa saat ini tetap pendekan menurutkuin sejuta. Ini akan dilakukan oleh PDI perjuangan dinilai juga oleh beberapa pihak sebagai bentuk bergening kepada Basuki Cahaya Purnama untuk nantinya bisa berubah haluan untuk bisa diusung oleh PDI perjuangan. Dan begitu juga dengan Wakil Gebruh DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat yang menyatakan sampai saat ini bahkan nantinya jika harus berpasangan kembali di Pirkada 2017 ia menyatakan siap untuk berpasangan kembali dengan Basuki Cahaya Purnama. Demikian dari Balik Kota DKI Jakarta, kembali ke Elvita. Iya baik, Marshalina Gita. Terima kasih kita untuk laporannya. Ya menurut saya politisi Partai Persatuan Pembangunan Bimiyati Natakusuma menyatakan siap maju menjadi calon Gubernur Banten melalui jalur independen pada Pirkada Serentak 2017 mendatang. Menurut Bimiyati, keinginannya ini didasarkan oleh ketidakpuasannya dengan pembangunan Banten serta banyaknya permasalahan sejak Banten menjadi provinsi. Bimiyati mengatakan dalam bulan ini akan mendeklarasikan dirinya karena sudah mengantongi sekitar 800 ribu dukungan KTP. Bimiyati sendiri juga siap mundur dari anggotanya sebagai anggota DPR RI terkait keputusannya tersebut. Tidak ada dana tangan pendaftaran, itu hanya kepada Banten. Karena pertama saya tidak mau berhutang budi kepada elit-elit, terutama kepada partai politik tertentu. Jadi saya berhutang budinya kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi begitu saya menjabat dan berpilih dan menjabat Gubernur Banten, saya berhutang budi kepada rakyat. Jadi pembangunan sebanyak-banyaknya keuntungan sebesar-besarnya sejaterahan rakyat Banten. Amalia Yuning Tias dan Richard Sayerang sudah kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut sejumlah teman Ahok. Kita bergabung dengan reporter Dade Salam Pesi yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Dade, bagaimana kondisi Amalia dan Richard? Saat baru tiba di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, kondisi Amalia Yuning Tias dan Richard Sayerang. Secara fisik terlihat cukup baik. Namun diungkapkan oleh salah satu relawan teman Ahok yaitu Singgih Widya Setono. Kedua temannya ini memang cukup terkejut dengan kejadian ini. Terlebih, kunjungan mereka ke Singapura kali ini merupakan yang pertama kalinya bagi mereka. Begitu tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Amalia meregaskan bahwa kunjungan mereka berdua ke Singapura, sama sekali tidak ada agenda politik yang artinya kunjungan mereka ke Singapura bukan dengan kapasitas mereka sebagai relawan teman Ahok. Dan menurut regulasi ataupun Undang-Undang Republik Singapura, warga negara asing memang tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas politik di negara mereka. Inilah yang menjadi salah satu alasan pihak imigrasi Singapura sempat menahan mereka berdua dan bahkan tidak memberikan izin masuk kepada keduanya. Ditegaskan kembali oleh Amalia bahwa kedatangan mereka ke Singapura hanya untuk memenuhi undangan dari warga negara Indonesia yang bermukim di Singapura untuk acara bazar makanan. Dan terkait dengan kronologis kejadian, menurut Amalia, kejadiannya bermula karena ada sejumlah media online yang disebut oleh Amalia salah mengutip apa yang dia sampaikan sebelum berkunjung ke Singapura sehingga ada kesan bahwa kunjungan Amalia dan Richard ke Singapura ialah untuk agenda politik atau ada kaitannya dengan kepengurusan mereka di teman Ahok. Berikut ini pernyataan Amalia Ayunimtia saat baru tiba di Bandar Soekarno-Hatta. Kita berusaha untuk dalam verifikasi ini paling juga mengurangi ketidakpastian yang beredar di masyarakat luas ya. Yang pertama, kita udah bikin poin-poinnya, nanti jangan ditanya dulu sampai kita selesai beberapa poinnya baru bisa ditanya mungkin kayak gitu ya. Nah kita berharapnya soalnya dalam verifikasi ini itu bisa membantu banyak pihak terutama yang terkait dalam event year kejadian ini supaya ini baik buat semuanya gitu. Ini kita tidak bermaksud untuk menyalahkan dan lain sebagainya. Karena memang untuk kejadian ini tuh bukan sesuatu yang bisa di apa ya, di apa ya, semacam... Rencananya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat beberapa waktu lagi pihak teman Ahok akan menggelar konferensi pers di markas mereka di kawasan Pejaten Jakarta Selatan. Zilvia. Baik, dari Salam Pesci, baporkan langsung dari Bandara Soekarohata, Tanggerang, Banten. Kita ke informasi selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem memberikan rekomendasi dukungan kepada petahana Richard Lohena Pesci untuk dicalonkan kembali sebagai wali kota Ambon dalam pilkada Februari 2017 mendatang. Rekomendasi ini diberikan Nasdem karena hasil survei menempatkan Richard tertinggi dari figur lainnya. Rekomendasi dukungan Partai Nasdem ini diserahkan oleh Ketua Fraksu Nasdem, Victor Laiskoder, kepada Richard. Yang disaksikan ratusan kadet dan simpatisan pada Partai Nasdem serta relawan. Penyerahan rekomendasi ini juga sebagai ajang konsolidasi Partai Nasdem untuk memenangkan petahana dalam pilkada nanti. Selama masa pendaftaran, ada empat figur yang mendaftarkan diri di Partai Nasdem Maluku sebagai calon wali kota Ambon. Sedangkan tujuh figur lainnya mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Partai Nasdem memberikan kepercayaan penuh kepada Richard untuk menentukan calon wakil yang akan mendapikinya. Mencermati secara jauh sebelum rekomendasi yang dikeluarkan bahwa kakarikat mempunyai kemampuan ataupun keintegritasan. Mempunyai integritas yang kami anggap layak untuk kami dukung. Yang kedua elektibilitas yang bersangkutan mempunyai elektibilitas yang tinggi dan itu tanda bahwa rakyat Ambon, kota Ambon mendukung beliau, memberikan kepercayaan kepada beliau. Dan pekerjaan lima tahun yang lalu menunjukkan bahwa pekerjaan lima tahun lalu dikerjakan secara baik dan kekuasaan itu dikelola dengan baik. Dewan Penasehat DPC Gerindra Kabupaten Cianjir Jawa Barat mendadak dilantik oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sebagai kader Golkar. Kepindahan mendadak Dewan Penasehat Partai Gerindra tersebut disayangkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra yang dinilai tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Inilah suasana penyematan baju kebesaran Partai Golkar yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Penyematan baju Golkar ini diberikan kepada Dewan Penasehat Partai Gerindra, Trisno Munagi. Melantikan menunjukkan tersebut disaksikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjir. Meski ditegaskan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja partai, namun kepedahan mendadak Dewan Penasehat Partai Gerindra tersebut disayangkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra. Karena tanpa ada koordinasi sebelumnya, Ketua DPC Gerindra juga menyayangkan sikap Golkar yang tidak mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Yang disayangkan adalah, kenapa tidak ditemukan itu prosedur surat pemenuran diri mau pindah ke Partai Golkar. Nah, DPD Golkar juga harus menanyakan kepada Sudateno, karena asal jadi dari Partai Gerindra, ya, itu harus menanyakan.